Oke Sobat Kaltara, jumpa lagi dengan kita disini di channel Kaltara Hari ini Ica pulang dari sekolah Dan hari ini Ica lagi di rumahnya Bang Egi Ditemani oleh Bang Boy Halo Bang Boy Jadi Bang Boy akhirnya sampai juga di perbatasan Sobat Kaltara Setelah berapa puluh bulan tidak mengunjungi kita di kilolimana 24 bulan 24 bulan Dan hari ini Bang Boy baru pertama kali jumpa Ica sekolah ya? Iya ini baru saya lihat dia pakai baju sekolah ini Baju sekolah ya Luar biasa memang pertumbangannya ya Dari usaha keras Bang Egi juga sebenarnya Membawa mereka dan mendaktakan mereka hingga sampai ke sekolah Sebenarnya hal yang kurasa kemarin yang agak Hal seperti ini yang kemarin saya rasa agak sulit sekali Bang Untuk mengajak mereka untuk sekolah Tapi akhirnya kita bisa melulukan hatinya Orang tuanya terlebih dahulu Termasuk Bang Ipan Yang langsung men-support saat kita kasih rencana hari itu Iya-iya saya setuju Terus dengan ibunya juga Nah sebenarnya Ica awalnya juga Ya seperti kakaknya lah Gak mau gitu Iya Ica ya Dulu gak mau Ica kan? Dulu gak mau sekolah kan? Sekarang sudah banyak temannya Dan rasanya sudah nyaman gitu Bang Boy Mudah-mudahan gak bosan-bosan gitu ya Bang Boy ya? Jadi gimana Bang Boy melihat perkembangannya Ica sekarang? Perkembangannya ini saya lihat sangat pesat ya Bang ya Iya Pesatnya mungkin Hal ini berjalan belum sampai setahun Kalau mungkin teman-teman pernah lihat videonya saya juga Bang Yang dengan Mas Benjo ketemu mereka di jalan kaki Itu kan beberapa bulan yang lalu Mereka kesana kemarin kesana kemarin tanpa pakai sendal sepatu Memancing ya Bang ya Dan kita gak tahu nih kedepannya akan seperti apa anak-anak Karena masa depan sekolah kita gak ada yang tahu Dan sekarang teman-teman bisa lihat Sekarang dia sudah pakai baju sekolah Seragam ya Waktu itu sama Monca dan Kinang ya Bang Sekarang sudah pakai baju sekolah Dan ini semua juga berkat sentuhan dari Bang Egi juga Yang memotifasi mereka bagaimana asiknya bersekolah Iya Dan tidak lepas dari support dari sahabat Igal Tara di luar sana Teman-teman yang selalu menonton channel Igal Tara Yang men-support mulai dari kebutuhan sekolahnya Bang Boy Baju-bajunya Pokoknya lengkap lah Untuk si Ica Terutama dari teman-teman dari Malaysia Yang senang sekali dengan konten kita Dan juga teman-teman dari Jawa Pokoknya seluruh Indonesia lah Dari NTT Dari Sumatera Sulawesi Kalimantan semuanya Bang Boy Sudah selalu men-support kita Bang Boy Untuk Ica Nah Kalau Ica sendiri Bang Boy Mungkin Bang Boy pernah nonton itu Setiap kita tanya Ayo sekolah Nggak mau Iya Benar-benar Nggak mau Pokoknya Dipikirannya itu Nggak mau gitu Nah Entah Pikirnya ada hal asing ya Di sekolah itu Asing gitu Yang mereka nggak pernah ketemui Iya Mungkin ada ketakutan-ketakutan sendiri Mendengar kata sekolah Begitu Ternyata asing Nah Asing kan Kita Tanya-tanya kepada Ica nih Bang Boy Ayo Bang Boy Ini Ica nih Sabah Katara Habis Itu makan apa Ica Kan bombor Siapa yang kasih Beli tadi Iya Dibeli tadi ya Ica Nanti makan siang disini ya Ya Karena Bapak sama Mama Nggak ada di rumah Atau Ica tinggal aja Mau kah Tinggal disini mau Nggak Kenapa Sudah taruhnya rumah Kasian kalau Bapaknya Bapaknya ke tempat kakek ya Kakek Tempat sakit Karena kakek sakit kan Kata Bapak tadi Ica tunggu sini Sampai Bapak pulang Dari tempat kakek Nanti Ica di Nanti Ica dijemput Dihantar sampai di rumah Bang Boy Karena mereka nggak lama disana Hanya menemani kakek tulus Yang lagi sakit Kan Ica Jadi Ica Sebenernya Ica ini Bang Boy Kita pengen sekali Biar disini aja Ada juga ibu guru yang mau Di rumahnya dekat sekolah Cuman Icanya Kayaknya belum siap Bisa dengan Ya Maksudnya kan Apalagi Jemputan-jemputan kayak gitu kan Mobil Takutnya jatuh kan dari mobil Kan anak-anak semua gitu kan Biar Menjaga kemungkinan itulah Kalau boleh disini Atau Tempatnya ibu yang Gurunya Ica Senang juga dia Bilang kalau boleh sih Kan dia sendiri gitu Nah Ya Ica ya Siapa nama gurunya Ica? Ibu Laung Mau kan sama ibu Laung tinggal? Iya Iya Ayo Jangan mbak Biar belajar terus Ibu Laung kan sendiri tinggal Pengen punya temen juga Banyak dulu Bang Boy Yang tinggal sama ibu itu Sambil bersekolah ya? Iya Kan sambil bersekolah Apalagi kalau sudah lulus kan Mereka udah pasti pindah Kemana Ke kota gitu Nah Kalau daerah sini kan Yang ada sih SMP Tapi Paling mereka Ikut Kadang tantenya Nah Ica hari ini Harus makan siang dulu disini ya Bisa pulang ya Nanti makan siang sama Kak Pina Kak Pina lagi masak Ica tadi ikut siapa Ke sekolah Ikut mobilnya siapa Oh ikut La Tadi Ya Makanya saya cari-cari tadi Takutnya dia Ikut ke sana Orang tuanya gak ada disana Gitu Makanya saya cepat-cepat pulang Oh Si Ica hilang Saya tanya gurunya Ica kemana Oh sudah pulang Ikut mobilnya Pak Amar bilang Iya tadi ikut mobilnya Pak Amar Yang warna biru Hah Tidak Ikut apa Dari dalam tadi Jalan kaki sama teman-temannya Sendiri Kan banyak temannya Sendiri Kan banyak teman-temannya Nanti jalan kaki sama teman-teman ya Kalau Ica misalnya Belum ada jemputan Ica disini ya Duduk sini Tunggu sini Kalau misalnya gak ada jemputan Kan nanti Pak Igi yang ngantar langsung ke sana Kan Ica ya Dan kita dikumpulkan anak-anak Luar biasa ini Nah Tuh teman-temannya Mereka nih SMP Jadi Setiap hari anak-anak ini Sudah sering berkumpul Di tempat Bang Igi ya Iya Mereka tuh Setiap hari Kumpul disini Ini masih kurang nih Bang Boy Iya 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 Biasanya tuh penuh Penuh disini Ini kan sebenarnya Yang kelas rendah nih Udah duluan semua pulang Biasanya tuh Jam-jam 10 sudah disini Jam 11 disini semua sudah tuh Karena Bang Igi sekarang Udah pindah kelas Jadi Agak sepi Pas Bang Igi pulang Jadi hari ini Bang Boy Tidak kerja nih Ini lah pekerjaan saya Lagi cuti Jadi ini masih sambil kerja Karena saya juga di lapangan Saya ambil orderan Ulusa juga Jadi pulang disini Sudah sempat nyambil orderan Sambil-sambil Sambil menyelam Minum air Iya Tapi udah selesai nih Bang Belum Belum ya Saya sengaja menyempatkan Kita ada program Untuk melihat Update Bibir Kakao Bang Setelah itu Kembalinya ke Tanselor Kita sembari Nyambil orderan Seperti itu sih Iya Semoga bibitnya Udah bisa diangkut Sebagian hari ini Bang Boy Kalau misalnya Udah bisa gimana tuh Ya udah bisa hari ini juga Nanti saya harus Terjanji lagi Kepada Keluarga pulang sana Karena kan gak ada jaringan disana Nanti saya telpon lagi Kesini Hari sekian Kita ambil Antar di jembatan itu Jembatan Nanti kita ambil Berarti harus tunggu Berarti disana Kalau gak ada jaringan Bang Boy harus masuk dong Harus masuk dulu Itu perjalanannya berapa jam Itu sekitar Kalau masuk ke dalam Dengan keadaan dia panas Begitu Biasa bisa satu jam Masuk ke dalam Naik motor Naik motor Tapi kalau dia bc Kita gak bisa masuk Naik perahu bisa Perahu bisa Tapi kita harus Hubungi jauh hari Seperti itu Gak bisa ini kan Sebelumnya Di sekitar jembatan itu Ada rumah warga juga Nanti kita titipkan salam Kita bilang Nanti kalau ada anak Punan yang kesini Sampaikan Hari ini saya kesini Oh gitu Hari ini saya kesini Dan itu pasti mereka Oh mereka selalu tepat waktu ya Kalau kita kesal Tepat waktu Jadi kita pas sudah berbuat Janji Harus ditepatin ya Oh gitu Wah luar biasa Jadi memang Komunikasinya masih agak sulit ya Iya Selain gak punya hp Gak ada jaringan disana Susah lagi ya Biar ada hp Kan tergantung jaringan Ya jaringan Ini yang saya herani Yang perjalanannya Satu jam Naik motor Itu ibaratkan ke Tanjung Iya seperti begitu Tapi ini arahnya Karena mungkin medan Bang yang bikin jalan Ibaratkan dari rumahnya Bang Egi Ke Tanjung Selor Itu kan satu jam Berarti kira-kira Seperti itu Ini cuma karena Masalah medannya Karena hutan Jalannya juga naik Seperti itu Jadi lebih Kayaknya Kalau rasa kesalahan Lebih bagusnya Naik perahu Tanja sih bang Perahu Malah lebih lama Satu jam setengah Oh ya Satu jam setengah Jalur sungainya Berkelok-kelok Terus yang jalannya Kalau jalan darat Lewat darat Mungkinnya satu jam Maksudnya gunung atau Ya ada gunung Naik perahu gunung juga Itu memang jalan login Atau Atau sertu atau Ada jalan setapak juga Wah Ini nih Jadi motor bisa masuk Oh mungkin saya yang pernah dengar Ceritanya yang tembusan sini Kayaknya gak salah Ah kemungkinan Ada sih bilang kata Warga punan dalam sini Bilangnya Tembusan dari situ juga Oke bang Oke bang boy Semoga Apa yang bang boy Rencanakan Bisa sukses ya bang boy Amin 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 Oke pokoknya mantap lah Sukses selalu Oke thank you bang boy Semoga selalu Buat sahabat Egi Kalkara Dimanapun berada Semoga dilancang Rizkinya Kesehatannya Amin Oke thank you bang boy Oke ca Gimana hari ini Belajar apa hari ini ca Menulis Ada tulisannya hari ini Ada Sudah tahu ABC tadi Sudah Wah pandai bang boy Jadi jangan pernah berhenti ya Kan banyak buku tuh Oh Maggie belikan ya kan Ya nanti dibuka ditulis Ditulis ya Jadi senang juga sekolah kan Senang Belang Tadi Eh oh iya Ica kelas A atau B Kelas 1 A atau B Kelas 1 A Berarti duluan pulang ya Atau belakangan pulang Kan ada dua tuh Kelas A Tambah B Berarti kelas A Ica ya Oke kalau Ica cepat pulang Langsung kesini aja ya Oke Ica Semangat ya Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih